Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian presiden juga membuat satu statement seperti itu. Baik, mas Adi terus dianggap dulu ini. Kemudian diminta untuk takedown. Ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh BMU itu membuka dialog, membuka diskusi. Ya makanya ada dialog dari kita. Kita bilang nggak semuanya juga dong yang nggak selesai, brother. Terus politiknya di mana? Nah itu adalah proses politik yang sedang... Politiknya di mana? Nah, BMUi menggalang dukungan. Ketika dia menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Di dialog TV One, Faldo dan Fadli sempat berdebat. Faldo membuat Faldi diam, tak berkutik dan bungkam. Faldo mengatakan dengan jelas begini, BMUi berikan kritik ke Jokowi. Sangat wajar, kalau pendukung pemerintah seperti saya, meng-counter hal itu ke arah BMUi. BMUi boleh kritik Jokowi, tapi kenapa ketika saya counter, mereka marah-marah. Kan diskusi. Kalau mereka kritik, ya saya kritik juga. Boleh dong? Nah jadi saya ingin bilang bahwa kawan-kawan BMUi, ini political game. Ketika Anda sedang melakukan langkah begini, jangan naif juga bahwa Anda akan siap untuk dikritik juga. Kemudian Fadli sempat mencoba berdebat. Ini pembungaman demokrasi, disuruh cuitanya di-take down oleh rektor. Direspon oleh pimpinan dari Civitas Akademika di Universitas Indonesia. Itu merasa terganggu, bukan pemanggilan, di hari minggu lagi kalau tidak salah. Kayaknya kan berarti super darurat. Kemudian diminta untuk take down. Kalau tidak ada pembelaan ini mungkin akan beda juga responnya itu ketika itu. Tapi karena ini masyarakat umum membela, harusnya publik yang memang menilai. Akhirnya kan tidak jadi, apalagi kemudian presiden juga membuat satu statement seperti itu. Faldo pun melihat Fadli son sudah terjebak dan tak bisa berbuat apa-apa. Karena mimiknya berubah, Faldo Maldini pun langsung memberikan jet keras ke arah Fadli son. Sampai logikanya hancur berkebing-kebing dengan kalimat ini. Tidak di take down juga tidak apa-apa. Tidak ada yang bungkam. Tidak ada sanksi juga kalau tidak di take down. Kalau ada sanksi, itu baru pembungkaman. Fadli son pun diam, menjerit-jerit. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada pembungkaman. Bang Fadli juga bahkan saya kira lebih ngeri juga. Kadang-kadang beberapa statementnya. Bang Koki Gerung, bahkan saya dulu juga gitu. Tidak ada yang merasa dibungkaman. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh BMO itu membuka dialog, membuka diskusi. Ya, makanya ada dialog dari kita. Kita bilang, nggak semuanya juga dong yang nggak selesai, brother. Terus politiknya di mana? Nah, itu adalah proses politik yang sedang... Politiknya di mana? Nah, BMO menggalang dukungan. Ketika dia menggalang dukungan, berarti dia sedang berpolitik. Jadi kritik semacam itu adalah kritik yang seharusnya memang diizinkan. Yang buat saya bermasalah adalah substansinya kok dangkal sekali ya. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia. Kalau cuman penaman king of lip service ya biasa-biasa aja ya. Gambarnya pun juga bukan gambar yang terlalu menghina kan. Benarnya, infografis yang dibuat oleh Brigada UI, organ taktis di bawah BMUI, misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Ya, tuduhan-tuduhan ini sampaikan kan seperti kok kayaknya mahasiswa ini nggak paham sih apa yang jadi isu? Atau dia kok nggak paham sih apa yang dia kritik? Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buru di Jakarta. Terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi. Tapi ketika gerakan-gerakan masa itu mulai melakukan perusakan, mulai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya, ketika itulah kemudian polisi turun tangan dan itu bukan atas perintah. Jokowi juga kan, ini UI loh, ini BMUI, jangan sampai kelihatan seperti ya memang cacat logika atau nggak punya pengetahuan yang cukup aja. Jadi itu yang jadi persoalan untuk saya. Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armandu mengatakan, mahasiswa mengkritik Presiden Jokowi Dodo maupun kebijakan pemerintah sah-sah saja. Tetapi, Ade Armandu menegaskan hal tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup. Kritik ya boleh-boleh saja, tapi harus kelihatan pintar. Ini badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia loh, jangan seperti cacat logika atau tidak punya pengetahuan yang cukup. Tegas Ade Armandu, yang merespons kritik badan eksekutif mahasiswa atau BEM Universitas Indonesia terhadap Presiden Jokowi Terkait Undang-Undang ITE dan KPK, Minggu 27 Juni 2021. Ade Armandu menilai kritik yang dilayangkan BEMUI itu terhadap Presiden Jokowi Dodo memiliki substansi dangkal. Lebih dari itu, Ade Armandu menilai kritik BEMUI kepada Presiden Jokowi Dodo memalukan. Kalau dalam pandangan saya, kritik terhadap Presiden itu harus diizinkan dalam bentuk apapun. Kan gambarnya juga tidak gambar menghina. Gambar King of Lip Service, itu juga masih gambar yang diizinkan. Jadi, biasa-biasa saja, kata Ade Armandu. Yang menurut saya bermasalah adalah substansinya. Kok dangkal sekali ya? Agak memalukan loh. Itu datang dari BEMUI, tambah Ade Armandu. Jadi, saya ingin katakan adalah bahwa substansinya itu parah banget. Ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak belajar. Mereka nggak tahu banyak tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Agak memalukan loh bahwa itu datang dari badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia. Ade Armandu lebih lanjut mengatakan kritik yang disampaikan BEMUI terhadap Presiden Jokowi Dodo justru memperlihatkan jika BEMUI tidak menguasai isu. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kok mahasiswa seperti nggak paham sih apa yang jadi isu atau apa yang dia kritik. Misalnya apa, menyatakan bahwa Presiden mohon dia mau dikritik soal Undang-Undang ITE itu, ujar Ade Armandu. Lah, kan justru Presiden Jokowi Dodo senang sekali Undang-Undang ITE direvisi atau ditinjau kembali. Mengingat isinya seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi orang, dia justru ingin agar orang terbuka mengkritik melalui Undang-Undang ITE. Nah, ini mahasiswa nggak nyampe, mungkin yang pemikiran otaknya ke situ. Lanjut Ade Armandu. Misalnya saja menyatakan bahwa Presiden bohong soal dia mau dikritik yang Undang-Undang ITE itu ya, lah, kan justru Presiden Jokowi sangat sekali ingin agar Undang-Undang ITE itu direvisi atau ditinjau kembali. Jadi, mengingat isinya seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi orang, untuk alasan-alasan yang lemah gitu ya. Dia justru ingin agar orang bisa mengkritik dengan terbuka melalui Undang-Undang ITE. Nah, ini mahasiswa kok nggak nyampe kali ya pikiran otaknya ke situ. Ade Armandu juga menyoroti soal kritisi BEMUI, menyoal kemimpinan Firly Bauri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ade menuturkan, dalam mekanisme yang berlaku, Firly dipilih dan menjabat bukan karena Presiden Jokowi Dodo, tetapi DPR. Patut juga dipahami, sambung Ade Armandu. Dalam uji wawasan kebangsaan, bagi pegawai KPK itu dilakukan oleh KPK, bukan Presiden Jokowi. Uji kebangsaan itu kan KPK, bukan Presiden. Isu tentang KPK misalnya, loh pemilihan Firly itu siapa yang melakukan pemilihan? Kan bukan Presiden, itu kan DPR. Soal ujian wawasan kebangsaan itu kan lagi-lagi KPK, bukan Presiden. Orang ditangkap yang demonstran kan bukan begitu saja ditangkapi, tapi karena gerakan masa itu mulai mengerusakan dan melanggar atau yang ditetapkan, ujarnya. Polisi turun tangan itu bukan atas perintah Jokowi. Jadi, saya katakan ini substansinya parah banget. Mereka tidak belajar, mereka tidak tahu banyak sebenarnya. Yang sedang terjadi dalam politik Indonesia, sehingga kritik mereka terasa dangkal, tambah Ade Armandu. Terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, tapi ketika gerakan-gerakan masa itu mulai melakukan perusakan, mulai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya, ketika itulah kemudian polisi turun tangan, dan itu bukan atas perintah Jokowi juga kan. Di sisi lain, Habibur Rahman, Wakil Ketua Gerindra, tak setuju dengan pernyataan BMUI. Saya tidak sepakat dengan pernyataan mereka, Pak Jokowi bekerja keras, menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, kepada Tribun, Minggu 27 Juni 2021. Meski hasil kinerja belum maksimal, Habibur Rahman menilai, hal tersebut banyak dipengaruhi, faktor eksternal. Dia mencontohkan, soal pencapaian ekonomi yang belum baik, karena ada pandemi COVID-19, Soal ekonomi misalnya, kita tahu kita di tengah situasi pandemi COVID-19, tentu banyak target yang meleset, ujar anggota Komisi 3 DPR RI itu. Sementara itu, soal polemik tes lawasan kebangsaan atau TWK, di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dia menilai, sikap Jokowi sudah tegas, dan tidak mencampuri lebih jauh. karena nanti dikira, mengganggu independensi KPK. Lagi pula, kasus tersebut masih diproses, nasib 75 karyawan itu belum final, bungkasnya. Terkait pernyataan BEM UI tersebut, pegiap media sosial, Ferdinand Hutahayan, juga tidak sependapat. Bahkan Ferdinand menilai, tindakan tersebut menunjukkan bahwa, mahasiswa UI yang sekarang tidaklah pintar, seperti wawang asiswa zaman dahulu. Ternyata mahasiswa UI sekarang sudah tak pintar-pintar, seperti mahasiswa UI zaman dulu ya, kualitasnya sekarang cuma seperti ini. Pantes predikat Universitas Indonesia, di Indonesia ini angglok terjerbat. Tulis Ferdinand, mengomentari cuitan dari akun tersebut, Minggu 27 Juni 2021. Bahkan Ferdinand menyebut, bahwa hal tersebut terjadi karena, mahasiswa sudah tercangkit virus kadrun. UI-nya saja begini, bagaimana yang lain? Virus kadrun memang bikin bodoh, jauh, jangan rusak masa depanmu. Tulisnya.